Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wahdah Salatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa ashabihi wa atbaihi Alladzina jahadu fi sabillillah amma ba'd Yang terhormat pengurus masyarakat muslim Indonesia di Los Angeles Yang terhormat pejabat di lingkungan konsulat jeneral RI di Los Angeles Bapak-bapak ibu ibu hadirin hadirat sekalian Yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Malam ini kita kembali bersyukur dengan rahmat Allah Dapat kembali hadir di ruang ini Untuk mengkaji Islam dengan lebih dalam Ada satu hal yang penting dalam hidup ini Lebih-lebih tinggal di lingkungan masyarakat Seperti di Los Angeles Pentingnya akidah Islam Siapapun orangnya dimanapun dia tinggal Termasuk di Los Angeles ini Akidah Islam menjadi sangat penting dan pokok Dia kalau ibarat Islam sebagai sebuah bangunan Seperti sebuah rumah Maka akidah adalah fondasinya Fondasi Syariah itu adalah building bangunannya Sedangkan roofnya, atapnya itulah akhlak Jadi kalau dijadikan satu Islam isinya akidah, syariah, dan akhlak Kalau akidah mau kita cari intinya Inti dari akidah adalah Ma'rifatullah Mengenal Allah Seperti apa Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Bagaimana kita bisa memahami Allah? Malam ini akan kita coba perbincangkan Mengenal Allah yang paling pas, tepat, dan aman Melalui kitab sucinya Itulah Al-Quran Sehingga Mengenal Allah Harus kembali kepada basisnya itulah Al-Quran Nah malam ini kita akan membicarakan Bagaimana mengenal Allah Dalam kitab suci Al-Quran Kita lihat sekarang Nah Sedikitnya Ada dua cara mengenal Allah Dalam bahasa agama kita Ma'rifatullah Ini mengenal Allah Cara mengenal Allah Yang pertama Melalui wahyu Jadi cara mengenal Allah yang pertama Melalui wahyu Wahyu Itulah Al-Quran Cara mengenal kedua Cara mengenal Allah yang kedua Melalui akal Gitu Ya Kalau yang pertama disebut Religious approach Cara kedua disebut Philosophical approach Ini Nah Cara mengenal Allah melalui wahyu Seperti Quran Hadis Nabi Itu akan menghasilkan Seperti apa Sifat Allah Seperti apa Sifat-sifat Allah itu Bagaimana Asma Allah Nama Allah Nama Allah Nasma Allah Dan melalui Quran Kita akan mengenal Seperti apa Zat Allah Substansi Allah Ini zatnya Dan bagaimana Af'alullah Perbuatan Allah Apa sih Yang dimaksud Perbuatan Allah itu Karena Allah ada zatnya Ada sifatnya Ada namanya Pasti ada perbuatannya Nah Ini Mengenal Allah Melalui wahyu Melalui Al-Quran Atau disebut Religious approach Cara kedua Mengenal Allah Melalui akal Bagaimana kita bisa Mengenal Allah Melalui akal Disebut philosophical approach Melalui akal Kita akan mendapatkan Allah Berdasarkan logika Al-Quran Gak bisa Kalau kita mengenal Allah Melalui akal saja Tanpa logika Al-Quran Kita akan nyasar Sesat Gak ketemu Dan salah jalan Dhalal Dalam bahasa Quran Nah Oleh karena itu Kita lebih memilih Mengenal Allah Melalui wahyunya Mengenal Allah Melalui kitab suci Al-Quran Paling aman Paling pas Paling tepat Paling bisa Dipertanggungjawabkan Ya Sekarang kita terus Nah Mengenal Allah Melalui sifat-sifatnya dulu Tadi kan di pojok Tadi sudah kita sebut tuh Sifat Allah nih Nah ini dulu satu dulu Ini Sekarang kita mengenal Allah Melalui sifat-sifatnya Mengenal Allah Melalui sifat-sifatnya Kita bagi menjadi dua Di masyarakat kita Al-Ahsan Antum Ya Ayuhal hadiru Nah Maju aja Maju Maju aja pak Pak Maju aja Cuman kalau maju gak Nggak nyender Kalau nggak nyender Rada-ada pegel pinggang Gitu lah Kalau nyender Ibu maju aja sini Deket-deket sini Sama-sama aja Gak apa-apa Kalau nyender lama-lama pulis Baik Ada Kalau mengenal Allah Melalui sifat-sifatnya Kita mengenal Allah Dalam Periode klasik Periode klasik itu Periode lama Orang-orang dulu Sampai sekarang Masih ada Itu disebut Mengenal Allah Dengan metode Ash'ariyah Nah ini Kalau kita mengenal Allah Melalui metode Ash'ariyah Kita akan mengenal Sifat Allah Yang 20 Sifat Allah Yang wajib ada 20 Yang mustahil ada 20 Yang jais ada 1 Mungkin Bapak Ibu Masih ingat Jais itu boleh Boleh ada Jaisun Masih kenal Masih ingat Wujud Kidambak Mukhalafatuhu Qiyamuhu Wahdaniyah Ilmu Hayat Sama Basar Kalam Kan gitu kan Itu Modit metode klasik Itu dipelajari Sampai S3 itu Sampai Doktor Itu dipelajari Bener gak itu Ada yang 20 Sifatnya Yang mustahil ada 20 Yang jais ada 1 Sifat 20 Nah Oleh Imam Ghazali Sifat-sifat Allah Yang 20 itu Kemudian disederhanakan Menjadi Lebih sederhana Menjadi 10 Karena ada yang sama Misalnya Ilmu Itu dengan Sifat Allah Alim Nama Allah Alim Sama Nah Kemudian kita mengenal Periode Berikutnya Kalau ini Imam Ghazali Sebut periode Modern Maka kita akan Mengenal Periode modern Pasca Ghazali Pasca Imam Ghazali Apa itu Sifat 20 Yang begini Banyak Disederhanakan Jadi tinggal 2 Tinggal 2 Sifat Salbiah Sifat Subutiyah Sifat Salbiah Dan Sifat Subutiyah Kita terus dulu ya Nah Sifat Allah Dan Sifat Rasulullah Kalau digabung Itulah akidah Islam Kita lihat Sifat Allah Yang wajib Ada 20 Sifat Rasulullah Yang wajib Ada 4 Tablik Amanah Fatonah Sidik Nah Itu sifat Rasulullah Yang 4 Yang wajib Itu gak boleh Enggak Amanah Tablik Sidik Fatonah Sama aja Dibalik-balik Sama aja Sifat Allah Yang mustahil Lawan Dain 20 Ada 20 Misalnya Allah wujud Mustahil Adam Adam pakai Ain Bukan pakai Alif Allah wajib 20 Yang salah Satu dari 20 Wujud Wujud itu Mustahilnya Adam Tiada Ya Kalau dalam bahasa Betawi Allah Wujud Wujud Maknanya Ada Mustahil Tiada Nah Gitu Gitu ya Nah Yang jais Satu Yang jais Satu Yang jais Satu Yang Sesuatu Yang ada Pada Allah Misalnya Kalau kita Bertanya Misalnya Apakah Di langit Ada makhluk Ciptaan Allah Jawabannya Itu sesuatu Yang jais Memungkinkan Ada Mungkin Juga Tidak ada Nah Kalau di jumlah Sifat Allah Yang wajib Sifat Allah Yang mustahil Sifat Yang jais Menjadi 41 Itulah Yang disebut Dalam Syahadat Tauhid Jadi Waktu Ibu Bilang Bapak Bilang Ashadu Alla Ilaha Illallah Gitu Itu 41 Sifat Mesti Dempel Itu Udah Belon Waktu Bapak Dan Ibu Bilang Ashadu Alla Ilaha Illallah Itu Mustinya Menurut Ilmunya 41 Sifat Itu Udah Melekat Udah Nempel Di diri Kita Nah Pelan-pelan Sambil jalan Lama-lama Nempel Yoga Tuh Gak Bisa Sekaligus Nah Sifat Rasul Ada Empat Yang Wajib Tadi Siddiq Amanah Fatonah Tabligh Mustahilnya Juga Empat Apa Itu Misalnya Nabi Muhammad Mustahil Dengkidib Dusta Nabi Muhammad Itu Tidak Mungkin Dusta Nabi Muhammad Tidak Mungkin Kitman Menyembunyikan Nabi Muhammad Tidak Mungkin Bodoh Jadi Ada Empat Yang Mustahil Yang Jais Satu Apa Itu Nabi Muhammad Sebagai Nabi Sebagai Rasul Juga Sama Dengan Kita Nabi Muhammad Makan Kita Juga Makan Nabi Muhammad Minum Kita Nabi Muhammad Berkeluarga Kita Juga Berkeluarga Seperti Juga Kita Minum Cuma Minum Tidak Kedengeran Ada Ada Orang Minum Teh Panas Suruput Suruput Sampai Kedengeran Kelumat Sebelah Nah Jadi Beda Meskipun Sama Tapi Beda Ini Kalau Di jumlah Sembilan Nah Inilah Yang Disebut Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Jadi Waktu Kita Bilang Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Sembilan Udah Tuh Di Pikiran Kita Tuh Di Kepala Kita Di Hati Kita Udah Sembilan Sifat Rasul Yang Wajib Empat Sifat Rasul Yang Mustahil Empat Sifat Rasul Yang Jai Satu Kalau Digabung 50 50 Itulah Akidah Islam Jadi Kalau Orang Ngerti 50 Sifat Ini 41 Sifat Allah 9 Sifat Rasul 50 Itulah Akidah Islam Kita Mau Kesitu Kita Terus Ya Apa Manfaat Belajar Ini Buat Apa Manfaat Mengenal Allah Apa Manfaat Ma'rifat Allah Melalui Sifat Sifat Satu Ada Manfaatnya Kalau kita Belajar Begini Menjadikan Jendela Hati Dapat Melihat Allah Hati Hati Kita Ada Jendelanya Bisa Ru'iyat Ilah Bisa Melihat Allah Melihat Allah Secara Langsung Nabi Muhammad Melihat Allah Secara Langsung Melalui Hati Jadi Jangan Heran Kalau Nabi Muhammad Bisa Melihat Allah Kenapa Nabi Muhammad Akidahnya Sudah Perfectly Sudah Sempurna Sudah Complete Sudah Mentok Sampai Di Ujungnya Yang Kedua Apa Tujuannya Belajar Mengenal Allah Melalui Sifat Sifat Ini Menggerakkan Perasaan Hati Hati Itu Ada Zaw Ada Zaw Ada Perasaan Jadi Orang Yang Hatinya Punya Zaw Punya Perasaan Dia Akan Hidup Lemah Lembut Menyayangi Sesama Mencintai Sesama Menghormati Sesama Menghargai Sesama Tidak Bengis Tidak Kasar Tidak Zolim Tidak Jahat Tidak Maksiat Kenapa Karena Hatinya Berfungsi Aktif Yang ketiga Buat apa Kita belajar Mengenal Allah Ini Membukakan Cakrawan Yang sangat Luas Bagi Ruh Bagi Spirit Untuk Menyaksikan Nur Ilahi Nurullah Cahaya Allah Dan Keagungan Allah Ujungnya Kita jadi Mengagungkan Allah Tadhim Allah Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kedengeran Kedengeran Kencang Ape Pelan Ustadznya Kelihatan Enggak Kita terus Ini masih 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 Pengertian Dulu ya Tadi Sifat Allah Yang 20 Wajib 20 Musahil Satu Jais Itu Kalau Diperes Dicari Intinya Oleh Para Pemikir Tauhid Para Teolog Islam Yang Modern Yang Kontemporer Disederhanakan Tinggal Dua Satu Sifat Salbiah Ini Salbiah Bukan Nama Orang Ada Orang Namanya Salbiah Siapa Namanya Salbiah Sifat Yang Meniadakan Segala Sesuatu Yang Tidak Layak Bagi Kesempurnaan Allah Jadi Allah Sempurna Allah Syamil Kamil Gak Mungkin Allah Sifatnya Tidak Sempurna Misalnya Kadang-kadang Ada Juga Orang Bukan Orang Sini Dia Bilang Saya Udah Doa Capek Ape Doble Ini Mulut Gak Dikabul Kabulin Juga Allah Gak Dengar Kali Menyimpulkan Allah Gak Dengar Itu Dari Sudut Ilmu Tauhid Tidak Bijaksana Gak Boleh Kenapa Allah Tidak Seperti Itu Allah Tidak Punya Sifat Salbiah Allah Tidak 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 Sifat Yang Seperti Itu Contoh Lagi Tidak Boleh Kita Ngomong Saya Sakit Waktu Itu Lama Kalau Tidak Berobat Sifat Dokter Itu Udah Kojor Kali Udah Meninggal Kali Dia Itu Yang Bikin Sese Sembuh Oh Salah Dokter Mengobati Yang Menyembuhkan Allah Yang Dibilang Siapa Quran Dalam Surah Ibrahim Apabila Saya Sakit Maka Dialah Yang Menyembuhkan Dia Siapa Allah Ngomong Ngomong Itu Merendahkan Allah Itu Mesti Dibenerin Mesti Dilurusin Ada Sifat Subutiyah Sifat Yang Melekat Pada Diri Allah Pada Zat Allah Seperti Apa Allah Sifatnya Kudrat Kuasa Dia Semalam Ayatnya Dibaca Sama Ami Kita Ya Apa Katanya Wallahu Alakuli Shai'in Khodir Kata Kita Ada Allah Khodirun Allah Irodatun Berkehendak Ayatnya Sangat Terkenal Iza Aradallah Shai'an Ayyakula Lahu Kun Fayaqun Allah Punya Kehendak Allah Alimun Mengetahui Silahkan Pak Allah Hayatun Hidup Semua yang hidup Ini pada hakikatnya Karena Allah Kita lihat Tanaman hidup Karena Allah Kita lihat Hewan itu hidup Karena Allah Kenapa? Karena Allah yang maha hidup Al-Hayyuh Al-Qayyum Allah La Ilaha Ilaha Wal La Ta'quzu Sinatu Walah Naum Sampai selesai Terus Allah juga Ketanya Kalam Kalam Apa Ayatnya Di Quran ada Wa Kalam Allah Musa Taklima Allah Telah Berkalam Dengan Nabi Musa Taklima Dengan Sempurna Tanpa Melalui Malaikat Jibril Jadi Allah Ada kalamnya Mana bukti Allah kalam Berbicara Itu Quran Quran itu bukti Kalau Allah bicara Allah tidak Diam Yang berikutnya Allah sama Maha mendengar Ini baru Tataran teori Ibu ya Teori Allah mendengar Sama Bahasa Quran Sabi'un Alim Allah juga Basir Maha melihat Disebut Basarud Ini semua Disebut Sifat Subutiyah Sifat Yang melekat Pada diri Allah Subhanahu Wata'ala Kita terus Sekarang Kita lihat Sekarang Lebih Disederhana Sifat Salbiah Ini dia Sifat Subutiyah Ini dia Tadi yang tadi Disederhanakan Biar gampang Ini dia Sama aja Isinya Allah Awalu Walakhiru Allah Itu Allah Itu Iradatun Kudratun Ilmu Hayatun Kalamun Sama Basar Nah Sifat Zat Dan Sifat Perbuatan Allah Jadi ada Sifat Zat Ada Sifat Perbuatan Beda Itu Sifat Zat Allah Zat Substansi Ada Sifatnya Misalnya nih Gampangnya gini Ini benda namanya air Sifatnya apa Cair Nah Sifat cair melekat pada zat yang namanya air Kalau begitu Kita analukan Allah zat Punya sifat Pasti dong Apa sifatnya Tadi Kudrat Iradat Sama Basar Kalam Nah Itu Karena dia punya sifat Maka dia punya afal Punya perbuatan Apa perbuatannya Menghidupkan Mematikan Walladzi Yuhyi Wayumit Wahu Ala Kulisya'in Kudir Nah Ini terus Kita lihat lagi Nah Sekarang kita mulai masuk Kita lihat sekarang Menurut Quran Allah itu wujud Ini dia Allah itu wujud Wujud itu ada Mana ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Walillahilbashrik wal maghrib Fa'ina matuallu fathamma wajhullah Inna allaha wasi'un alim Walillahilbashrik Kepunyaan Allah lah timur dan barat Tadi saya solat dengan Pak 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 Rejo tadi Di masjid King Fahad Itu di Dianunya Di mimbarnya itu Ini dia Walillahilmashrik wal maghrib Maksudnya gimana? Ketimur kita menghadap Disana ada Allah Ke barat kita menghadap Disana ada Allah Kita solat menghadap ke Ka'bah Disana ada Allah Kita solat menghadap kemana saja Di pesawat Disana ada Allah Jadi ke timur kita menghadap Disana ada Allah Ke barat kita menghadap Disana ada Allah Jadi ibu Ibu dimana aja Bapak tinggal dimana aja Disana ada Allah Ini ayatnya Fa'inama tuwallu Kemana saja kamu menghadap Fasamma wajhullah Disitulah wajah Allah Sampai disini Ini mesti dijelasin nih Wajah Allah itu apa Kalau pakai bahasa Betawi Wajah Allah apa? Kedengeran gak bu? Apa maksudnya? Ini kan mesti jelas Apa itu wajah? Apa iya Allah ada wajahnya? Dalam ilmu tafsir Kita mengenal Ada namanya ta'wil Ada terjemah Ada tafsir Ada ta'wil Kalau terjemah Mengalihbahasakan Dari bahasa asli Ke bahasa sasaran Bismillahirrahmanirrahim Itu terjemahnya apa? Dengan asma Allah Yang maha pengasih lagi penyayang Jadi Menterjemahkan artinya apa? Mengungkap makna yang tersirat Yang di luar Yang tersurat Yang tertulis Nah Ada Bagaimana yang tersurat kelihatan Yang tersirat Gak kelihatan Yang dibaliknya itu Diperlukan metode kedua Namanya Tapsir Tapsir artinya apa? Mengungkap makna yang dibalik itu Yang dibalik yang kelihatan Nah itu Apa itu yang dibalik kelihatan? Itulah tafsir Apa itu? Bismillah Dengan asma Allah Apa itu Allah? Jalla jalalu Wajib Yang wajib Yang tidak mungkin Tidak ada Yang mesti ada Yang tidak boleh Tidak hanya dia ada Nah itu Apa itu rahman Apa itu rahim Nah itu diterangin dalam tafsir Nah wajah Allah Gak bisa Gak bisa diterjemahkan Kalau Allah diterjemahkan Ada wajahnya Maka Allah Nanti seperti manusia Itu Padahal Ada ayat Quran mengatakan Layza kamitri shaykh Allah tidak bisa dimisalkan Dengan sesuatu misal apapun Gak bisa Gak bisa dong Kalau wajah Kayak manusia dong Kalau begitu Makna wajah disini apa? Bukan wajah muka Bukan Kalau kita mengatakan Allah punya wajah Seperti muka manusia Kita jadi syirik Nanti jadi Manusia Kayak manusia Tuhan kayak manusia Allah kayak manusia Ada wajahnya Lalu kalau gitu gimana? Wajah Allah disini Menurut ta'wil Ada ta'wil namanya Adalah Zat Allah Jadi kalau disederakan Walillahil masyriku Wal maghrib Kepunyaan Allah lah Timur maupun barat Kemana saja Kamu menghadap Disana ada Zat Allah Setuju gak? Kurang kencang Nyawatinnya Memang makin kemari Makin berat nih Kenapa? Sudah berapa belas jam Tuh gak makan Jadi yang paling pas Bukan wajah Allah nih Makanya Agama gak bisa Mesti dipelajarin bu Kalau cuma baca terjemah Salah-salah Nyasar Mesti ada yang jelasin Kalau gak dijelasin Allah ada wajahnya Kalau Allah ada wajah Ntar ada badannya dong Kalau ada badannya Ada tangan Ada kakinya Segede apa kakinya? Salah Dari sudut Dari sudut Quran Salah Dari sudut logika Salah Nah dimana Salahnya tuh Kalau Allah ada wajahnya Salah Salahnya gimana? Kalau Allah dibilang ada wajahnya Maka kita menyamakan Allah Dengan makhluknya Maka gak boleh Ini ngajib tawhid nih bu Saya baling ibu Maksudnya bapak juga termasuk Jangan bapak Tuh ustad genit amat Ibu aja dipanggil Gue gak dipanggil-panggil Gitu gitu Kata pak oki Gue gak dipanggil-panggil Kita terusin ya Yang paling gampang sih Kebetulan ngadep kesini Ibu panggil Maksudnya bapak juga Pak Luqman jangan marahin Pak Luqman ya Dimana salahnya Kalau dikatakan Allah ada wajah Sekarang gini Sama gak Meja dengan yang bikin meja Diam aja Beda gak bakal sama Meja dengan yang bikin Pasti beda Iya dong Yang bikin mungkin Pak Ahmad Misalnya Mejanya kayak begini Masa kayak Pak Ahmad di meja Marah ma'arah Pak Ahmad Kalau gitu gimana Allah tidak ada yang menyamakan dengan sesuatu apapun Allah tidak seperti wajah Allah tidak seperti nur Allah tidak seperti air Allah tidak seperti suara Dia beda dari yang lain Nah meskipun Allah beda Tapi disini bilang Inna allaha wasi'un alim Allah itu Maha luas Rahmatnya Dimana aja kita tinggal Rahmat Allah Nyampe ke situ Ibu tinggal di Los Angeles ini Bapak tinggal di Los Angeles Rahmat Allah ada di situ Tapi Allah juga Alim Bahan mengetahui Sekecil apapun kita Sederhana apapun Amal kita Allah bales Biar kita berbuat baik Sambil ngumpet Gak ada yang melihat Allah bales Kenapa? Karena Allah alim Kalau sampai disini kita simpulkan Memang Allah wujud Setuju? Nah Wujud maknanya ada Kalau gitu Allah memang ada Sekarang Kita buktiin lagi Kita buktikan Ini ayatnya Sekarang kita buktikan Mana buktinya Allah ada Pakai akal Membuktikan kalau Allah ada Dengan akal juga ketemu Misal Kita lihat langit Kita lihat bumi Kita lihat makhluk Semua itu bukti Adanya Allah Waktu Bapak melihat langit Di pikiran Bapak Gak mungkin di langit ada Kalau gak ada yang bikin Setuju gak? Gak mungkin Toto ada aja Jelek aja gitu Mesti ada yang ngejelekin itu Mesti ada yang menciptakan Mesti ada yang membuat Mesti ada the creator of the sky Mesti ada yang membuat itu Yang bikin itu pasti bukan langit lagi Gak mungkin meja bikin meja Setuju gak? Gak mungkin Yang meja bisa bikin meja Gak mungkin Langit gak bisa bikin langit Yang bikin langit Pasti sesuatu yang maha besar Maha kuasa Maha agung Maha gagah Maha perkasa Namanya Allah Sepakat gak? Bapak melihat ada orang Ada orang hidup Ada orang meninggal Ada orang sehat Ada orang sakit Itu bukti adanya Allah itu Kenapa dia sampai meninggal? Karena ada yang menyebabkannya Penyebab kematian itu Cuma satu Allah Kullu nafsin za'ikotun ma'ud Tiap-tiap makhluk bernyawa Pasti Akan merasakan kematian Nah Yang bikin dia merasa mati itu Siapa? Allah Dia gak bisa mati sendiri Lahir bayi Pasti ada yang melahirkan Ada yang menjadi penyebab Dia lahir Saya juga kadang-kadang Susah juga mikirnya Kalau pakai akal-akal biasa Bayi 4 kilo Keluar dari jalan yang begitu kecil Sempit Kalau pakai akal susah Kalau bukan Allah Mana bisa tuh Saya gak pernah bayi bisa bayangin Disitu kebesaran Allah Begitu kekuasaan Allah Jadi kalau kita lihat bayi lahir Ada orang meninggal Ada orang sehat Ada orang sakit Semua itu ekspresi dari adanya Allah Kalau begitu Gak bisa dibantah Allah pasti ada Setuju? Nah kalau Allah ada Lalu gimana kita? Kalau kita tahu Allah ada Kita yakin Allah ada Gak bisa Enggak Kalau begitu Kita mesti bakti kepada dia Kita namanya bahasa agama Ibadah 8-5 menit nih Jama berapa buka? Hah? Break? 7 menit lagi Anda ngomong terus Tapi berhenti nih 5 menit lagi Anda kan gak Kalau ngaji Sepakat Bu Saya kalau ngajar Gak mau Suka-suka saya Gak mau Sepakat? Oke gitu Setuju ya? Nah kalau begitu Dari sudut Quran Dari sudut akal Dari sudut wahyu Maupun sudut akal Memang mesti diakui Allah wujud Allah ada Kalau begitu Pantes dong Kita kalau gitu Nurut sama Allah Kenapa mesti nurut pada Allah? Kenapa mesti manut pada Allah? Karena kalau kita ngelawan pun Gak pernah menang Gak pernah ada tuh Gak pernah ada faktanya Manusia menentang Allah Menang Dulu Fir'aun menentang Allah Mati dia Tenggelem Korun nangtangin Allah Tenggelem sama Harta-hartanya Abu Jahal menentang Allah Mati di Perang Badar Jadi kalau gitu gimana? Fakta itu memberikan kita keyakinan Gak ada satupun mahluk yang bisa ngelawan Allah Kenapa? Karena dia kudratun maha kuasa Kalau begitu Sifat yang paling pas Sikap yang paling tepat Buat kita apa? Ibadah Setuju? Ibadah Biar tinggal di mana Termasuk di Los Angeles Tetap ibadah Kenapa? Karena kita mengakui Allah itu wujud Allah ada Ibu bisa duduk begitu tuh Tuh Kenapa? Karena Allah ada Bapak bisa nyandar Alhamdulillah Betul gak? Coba Ya Mau aja Pinggangnya kecetit Apa kecetit? Kecetit Kecetit tuh sarap Ya Allah Gak bisa ngapa-ngapain Kita bisa begini nih Kenapa? Allah Pantes dong Terima kasih sama Allah Bagaimana caranya? Sholat ke Kalau begitu Sesibuk apapun kita Sejauh dimanapun kita tinggal Gak ada pilihan yang paling pas Kecuali kita ibadah pada Allah Alhamdulillah Sepakat ya Nah Sekarang kita terus Nah Apa implikasi Allah itu wujud? Implikasi itu akibat lah Akibat kalau Allah itu wujud Ada pada zatnya Allah itu wujud Maknanya Allah ada pada zatnya Allah sifat perbuatan dan namanya Jelas ada Gitu Karnanya Sikap manusia yang paling pas Mengimani adanya Allah Iman Bapak nih Ibu Mau puasa dari tadi pagi sampai sekarang Kenapa? Iman pada Allah Kita mau sholat maghrib Ntar Kenapa mau sholat? Karena iman pada Allah Kenapa iman pada Allah? Karena tahu Allah itu ada Karena tahu Allah itu wujud Meskipun gak pernah bisa dilihat oleh mata kepala Apa buktinya? Sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata Bukan berarti tidak ada Bisa gak nangkep? Ulang lagi Sesuatu yang tidak bisa dilihat Belum tentu tidak ada Contoh Contoh Ini kan musim panas nih Ibu Bisa gak Melototin matahari Mentelengi Apa mentelengi? Melototin gitu Gak bisa kan? Kenapa? Silau Kalau kita gak bisa melototin matahari karena silau Boleh gak kita menyimpulkan Allah Matahari gak ada Boleh gak? Gak boleh Kenapa gak boleh? Karena meskipun gak bisa dilihat oleh mata Kenyataannya ada Apa kenyataannya ada? Sinarnya ada Panasnya ada Bayangannya ada Kalau begitu Adanya sinar Adanya panas Adanya bayangan Menjadi bukti Adanya sumber cahaya Itulah matahari Jadi meskipun Matahari gak bisa dilihat langsung oleh mata Dia ada Sama Meskipun Allah tidak bisa kita lihat langsung dengan mata kepala kita Tapi dia ada Mana buktinya ada? Ada alam semesta Ada langit Ada bumi Ada kita sekalian Setuju? Kalau begitu Kalau kita sudah yakin Allah ada Mengiman dan meyakini Apa beda iman dengan yakin? Orang yang beriman belum tentu yakin Orang yang yakin udah pasti Udah? Satu menit lagi Ya kita tutup deh Satu menit Akhirnya gimana? Kita mesti bersyukur pada Allah Dengan ibadah Amin Ya Rabbal Alamin Gitu ya Insya Allah ini masih banyak Ini masih 70 slide lagi Asal mau aja belajar Baik kita baca doa Sekian terima kasih Kita baca doa dulu Sebelum Ajan ya Belum ajan kan? Kita baca doa Semua yang hadir sekarang Keluarga Bapak Ibu di rumah sehat Amin Bismillahirrahmanirrahim Allah ma bihaqki Al-Quran Wa bi-kalami kal-qadim Wa bi-muhammadin khatamin nabiyyin Wa bihaqi ummi Al-Quran Salimna Wa salimman ma'ana Min jamaah muslim Indonesia Los Angeles Min afati dunya wal akhirah Wa lataslub waqtanna za'imanana Wa latusalit alayna Man la ya khawfuka walayarhamuna Warzukna khairi dunya wal akhirah Innaka ala kulli sya'in kudir Allah makhtim lana bi khusnil khatimah Wa latakhtim alayna bisu'il khatimah Rabbana hablana min azwajina Wadhuryatina kurrata ayunin Waj'ana lilmutaqin imama Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azab an-nar Walhamdulillahi rabbil adamin Sekian lebih kurang mohon maaf Terima kasih Selamat berbuka puasa Allahumma laka sumtu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh